Intro Jadi masalah ini adalah masuk ke dalam masalah menimbang antara maslahat, dua maslahat. Dalam masalah ini, kalau memang dia kira dengan tidak membatalkan sholat itu bisa mengancam nyawanya secara hola batu zone, secara zone yang dominan, perkiraan yang dominan itu kalau saya tidak batal khawatir nyawa saya terancam. Dan itu kan bisa diketahui dari hal-hal lain misalnya, guncangan gempanya seberapa, kemudian dia sedang di mana, sholat di lapangan ya nggak usah takut, tapi ini di masjid mungkin yang tingkat dan kebetulan masjidnya tua misalnya. Maka dalam masalah ini insya Allah tidak apa-apa. Dalam masalah ini, demi menyelamatkan nyawanya, yang mana di situ ada hefzun nafas, maslahat yang lebih besar, maka insya Allah tidak apa-apa. Dia membatalkan sholatnya, kemudian mencari tempat yang aman, kemudian sholat. Cuman di sini tuh, dalam masalah seperti ini, itu sebenarnya keilmuan seseorang diuji. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, misalnya dalam keadaan gempa gitu, dia akan berusaha menyelesaikan sholatnya hanya dengan melakukan hal-hal yang wajib saja. Misalnya apa? Misalnya dia lagi sholat subuh, kemudian rokaat kedua gempa misalnya. Yang harusnya dia ketika sholat itu membaca al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian subhanallah al-azim tiga kali. Karena dia tahu ilmunya, maka supaya dia ingin menjaga sholatnya ini, supaya tidak batal, akhirnya dia cuma membaca al-fatihah. Langsung rukuk, subhanallah al-azim sekali. Sama Allah menhamidah robban wal kalhamdu, sujud subhanallah al-a'la. Terus tashahud akhir, maksudnya sujud dua kali. Doa dia antara dua sujud, robik firli sekali. Tashahud akhir, cuma sampai Allah sholawat, langsung salam. Ini perbedaannya orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Orang yang punya ilmu akan sebisa mungkin untuk meminimalisir, membatalkan suatu ibadahnya yang telah dia mulai. Dan ini ada sebuah poin penting sebenarnya, meskipun tidak ada kaitannya, tapi ini penting untuk dijelaskan. Jadi intinya itu ya, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi, kalau memang dia kira hal itu akan mengancam nyawanya, yaudah, sudah batalkan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya gembanya cuma getaran, yaudah, lakukan saja sholat sesuai yang wajib-wajib saja yang dilakukan. Dan seorang imam ketika mendapati hal ini pun juga harusnya hikmah. Lakukan hal yang wajib saja, yang sunah-sunah, tidak usah dilakukan. Ada sebuah poin penting, tapi ini meskipun tidak masuk, ya, tapi tidak apa-apa ini penting. Sebagian orang itu terlalu bermudah-mudahan membatalkan sholat sunah. Dan fenomena ini kadang kita dapati ketika ikomat. Jadi berdasarkan mereka memahami hadis yang berbunyi, Tidak ada sholat ketika sholat wajib sudah dikumandangkan, maka dengan sesimpel itu mereka membatalkan sholat sunahnya. Padahal ini sholat, ya, sholat itu suatu hal yang agung. Entah itu sunah apalagi wajib, ya. Bukan seenaknya terus mentang-mentang sunah bisa dibatalkan seenaknya, enggak. Jadi kalau kata para ulama, sebaiknya dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majimu, itu selama dia tidak ketinggalan rukuknya Imam di rukaat pertama, maka lanjutkan. Jadi misalnya ini ya, seorang sedang sholat sunah, kemudian dia baru bangkit ke rukaat kedua. Terus komat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah, ilaih ilaih Allah. Maka kalau dia yakin, aku neruskan ini sebelum Imam rukuk, lanjutkan, jangan dibatalkan. Dan itu gimana caranya? Lakukan yang wajib saja, al-fatihah saja, kemudian langsung rukuk, enggak usah membaca surat pendek, ya. Langsung rukuk, subhanahu al-rabi al-azim, iktidal, kemudian baca tasbihnya sekali saja, kan yang wajib sekali tasbih itu, ya. Kemudian salam, sampai sholawat saja, enggak usah sampai Allahumina'udibika min aza bilqabr, ya. Nah, dengan ini seseorang bisa, insya Allah, kan cuma berapa menit kalau cepat itu, ya. Jadi daripada dia membatalkan sholatnya, dan ini bukan suatu hal yang ringan, membatalkan sholat itu, ya. Jadi sebenarnya apa ya, kecuali kalau misalnya dia baru taburatul ikhram, terus komat misalnya, itu pun sebenarnya bisa, kok, ya. Kalau imamnya sholatnya enggak cepat-cepat amat, bisa kok itu. Selesai dua rukaat, hanya dilakukan hal yang wajib, ya. Jadi, dalam masalah inilah, kadang keilmuan seseorang diuji, seorang yang punya ilmu, dia bisa melakukan hal yang terbaik dalam situasi-situasi seperti ini. Wallahu'ala. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.